Indonesia Morning Show pas banget nih informasi mengenai kuliner karena teman saya Shanas dan Marisa sibuk mencari tempat-tempat makan di Jakarta hari ini. Tapi saya ada informasi dulu dari kampung halaman saya di Bali. Nah bagi penggemar seafood, restoran yang satu ini bisa menjadi pilihan karena bisa mencicipi sate ikan tombe dengan balutan bumbu tradisional. Kemudian ada rasa manis, pedas dan gurih itu menjadi satu. Seperti apa rasanya ya? Terletak di Jalan Tukat Gangga Renan dan Pasar Bali, restoran ini menyajikan hidangan seafood khas Nusantara. Beragam pilihan ikan, kerang, gurita, lobster, udang dan cumi tersedia di sini. Namun dari sekian banyak menu yang ditawarkan, sate ikan tombek atau lemadang dengan lumuran saus tradisional inilah yang menjadi andalan. Sate setan ya kita bikin memang dari ikan yang memang khusus kita pilih, yaitu kalau kebanyakan orang sih babi laut gitu ya. Babi laut karena dia kayak kenyal-kenyal itu agak ada lemak-lemaknya gitu. Kalau orang bilang itu babi laut, ada swordfish, kalau kita sebut di sini namanya ikan setan. Saking pedasnya, hidangan ini dinamakan sate setan. Biasanya disajikan dengan pelecing kangkung dan sambal matah. Paduan rasa manis, pedas dan gurih siap menggoyang lidah. Nyam! Pakai banget enaknya, ikan laut, bumbunya juga spesial kayaknya ini. Pedas-pedas mantap. Tak hanya hidangan Nusantara, restoran berkonsep semi terbuka ini juga menyediakan menu internasional. Mulai dari garlic bread, bruschetta, pizza, sandwich, hingga aneka steak. Selamat kurniawan, melaporkan untuk NER. Dimanapun, apapun, makanan laut di Bali pasti enak. Itu jaminan gue runtuh. No, I agree. Iya kan? Setuju banget. Oh, setuju banget. Semua makanan sih, gak cukup siap. Iya, khususnya lautnya. Karena segar jarangnya juga tidak terlalu jauh dari pantai ke restoran. Dan yang paling enak kan memang itu tuh. Biasanya kan tadi favorit. Biasanya kalau orang ke Bali favoritnya adalah jimbaran. Makan di pinggir pantai. Pas banget tuh, karena makan laut di pinggir pantai. Tapi menurut saya ada yang lebih enak lagi di jimbaran. Jadi kalau mau mencoba makanan seafood, cobalah telusuri ke arah Karangasam. Jadi buat yang suka diving, ke tulam ben, ke amet. Nah, nanti sebelumnya itu sekitar satu kilometer di pinggir jalan, warung biasa. Itu ada sebuah tempat makan laut dengan berbagai macam syauran. Ada rumput lautnya dan segala macam. Dan sate, lilit. Gak ada namanya karena warung biasa. Dan itu ramai sekali di pinggir jalan. Enak banget. Nice, oke. Tapi saya tuh selalu mikir tuh ya. Kalau misalnya saya makan di samping laut gitu. Dan kadang-kadang kan ada kepiting-kepiting kecil kan di samping. Saya kesian karena temannya saya makan. Iya, kami juga bersalah. Gak juga sih. Tapi kalau namanya makan ya enak-enak aja sih. Kalau enak ya. Kita langsung.